Intro Dalam pertandingan like kedua antara Brunei melawan Indonesia, terdapat momen unik terjadi. Momen pertama adalah saat Shin Taeyong memutuskan untuk memasang Sandy Walls di posisi aslinya, yakni back kanan. Sementara momen kedua adalah saat Shin Taeyong memasukkan banyak pemain lokal untuk menggantikan pemain keturunan. Hasilnya pun luar biasa, karena pemain kepercayaan Shin Taeyong mampu menunjukkan permainan terbaik. Seperti yang ditunjukkan oleh pemain berikut ini dalam kemenangan besar melawan Brunei Darussalam. Ya, sesuai janjinya sebelum menjalani like kedua, Shin Taeyong benar-benar melakukan rotasi saat melawan Brunei Darussalam. Dimana pemain seperti Mark Klok, Akan Bagot, hingga Asnawi Mangkualam disimpan di bangku cadangan. Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian memainkan pemain seperti Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya sebagai penggantinya. Sementara untuk pemain keturunan, Shin Taeyong hanya menurunkan Sandy Walls dan Shane Patinama. Keputusan yang terbukti tepat, karena dengan langkah seperti itu, Indonesia tetap mampu bermain baik. Terutama yang ditunjukkan oleh Sandy Walls dan Shane Patinama. Pada babak kedua, Shin Taeyong kemudian mencoba melakukan eksperimen. Itu dilakukan karena Indonesia sudah unggul jauh atas Brunei. Pelatih berusia 53 tahun itu memutuskan untuk mengganti Sandy Walls dan Patinama. Kondisi yang membuat tim di lapangan diisi oleh pemain lokal semua, tanpa ada campur tangan pemain keturunan. Sebuah hal yang pastinya jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Eksperimen dari Shin Taeyong kembali membuahkan hasil. Karena kerjasama pemain lokal nyatanya tetap membuat serangan Indonesia berbahaya. Seperti contohnya dalam gol kelima yang dicetak oleh Scott Garuda. Pada proses tersebut, Asnawi dan Sadil Ramdhani melakukan kerjasama di sisi pertahanan Brunei. Sebuah umpan silang kemudian dikirimkan Asnawi ke dalam kotak penalti. Umpan yang akhirnya mampu disempurnakan dengan baik oleh Rizky Rido. Dengan tendangan kerasnya, pemain persija itu kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sekaligus menjadi back paling produktif bagi timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Asnawi di kotak penalti. Oh, syuting langsung dan gol! Rizky Rido! Lima tokoh Indonesia! Gol ke dua! Bukti taktik Shin Taeyong cepat beradaptasi. Momen tersebut semakin menunjukkan jika taktik Shin Taeyong tetap bisa berjalan, meski tanpa pemain keturunan. Dengan begitu, pelatih asal Korea Selatan itu tidak perlu repot-repot jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Karena ia pasti selalu memiliki banyak cara agar apa yang diharapkan berjalan di lapangan. Sayangnya, hal itu belum benar-benar teruji. Karena lawannya adalah Brunei, negara yang terbilang lemah dalam urusan sepak bola. Pemain lokal semakin berkembang Kehadiran pemain keturunan mau tak mau membuat pemain lokal terus bekerja keras agar tidak tergusur. Hal itulah yang dilakukan oleh pemain seperti Asnawi, Rizky Rido, Pratama Arhan, hingga Marcelino. Pemain-pemain itulah yang kini menjadi pemain lokal paling berkembang di Indonesia. Karena kualitas mereka tak kalah dengan pemain keturunan. Semakin ngeri saat dipadukan dengan pemain keturunan Perpaduan yang dilakukan oleh pemain lokal sudah sangat baik dalam pertandingan melawan Brunei. Hal itu pastinya akan menjadi lebih baik jika mereka digabungkan dengan para pemain keturunan. Momen seperti itu sudah sering terjadi. Namun bukti yang terbaru, baru saja terjadi saat umpan dari Sandy Walls mampu diselesaikan dengan baik oleh hoki jaraka. Siap bawa Indonesia melangkah jauh di berbagai ajang Beberapa bulan ke depan, dinas Indonesia akan menjalani serangkaian agenda. Agenda pertama adalah round kedua kualifikasi Piala Dunia yang akan dimulai pada bulan November sampai tahun 2024 mendatang. Sementara agenda selanjutnya adalah bermain di ajang Piala Asia. Ajang itulah yang akan membuat pemain timnas bakal mati-matian demi memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda. Jadi itulah ngerinya model lokal pride ala Sinteyong dalam pertandingan leg kedua antara Brunei melawan timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!